Jerman melakukan modernisasi angkatan bersenjata dan menggelontorkan uang senilai 100 miliar euro atau setara dengan 1.561 triliun rupiah. Jerman menyepakati hal tersebut dengan oposisi konservatif pada minggu 29 Mei 2022. Modernisasi angkatan bersenjata itu dilakukan untuk menghadapi ancaman Rusia. Dana khusus akan dibuat untuk pengadaan militer yang juga akan memungkinkan Berlin untuk mencapai target NATO, menghabiskan 2% dari PDB-nya untuk pertahanan. Kesepakatan itu melibatkan amandemen aturan anggaran dalam konstitusi nasional, tercapai setelah negosiasi yang sulit selama berpekan-pekan antara partai-partai koalisi pemerintahan dan oposisi konservatif. Dikutip dari Kompas.com, Senin 30 Mei 2022, tiga hari setelah invasi Rusia ke Ukraina, anslir Jerman Olaf Scholz menjanjikan anggaran khusus sebesar 100 miliar euro untuk mempersenjatai kembali militer Jerman dan memodernisasi peralatan usangnya selama beberapa tahun ke depan. Namun saat itu para kritikus menuduh Scholz takut mendukung Kiev dan gagal mengambil tindakan nyata untuk mengirimkan senjata. Dana senilai 100 miliar euro tersebut akan dibayarkan ke dana khusus di luar anggaran nasional. Sejak akhir Perang Dingin, Jerman telah mengurangi jumlah tentaranya secara signifikan. Dari sekitar 500 ribu personel pada 1990 menjadi hanya 200 ribu personel saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!